Hotel Raffles di kawasan Kuningan, Jakarta menjadi tempat menginap rombongan Raja Salman selama di Jakarta. Dan kita akan bergabung dengan rekan Priscila Siregar untuk mengetahui kondisi di Hotel Raffles, lokasi di mana Raja Salman menginap. Selamat pagi Priscil, silahkan dengan laporan Anda di sana. Baik Priscila, bisa Anda... Kondisi terkini dari depan hotel tempat kediaman rombongan Raja Salman ada di daerah Kuningan, Jakarta Selatan ini. Masih dijaga ketat oleh beberapa gabungan, yaitu dari pihak Pas Pampres, TNI dan juga pihak kepolisian. Di mana pengamanan terdapat 4 lapis, yaitu ring 1, 2, 3 dan 4. Di mana ring 1, yaitu berada di sekitar lokasi dalam hotel, dijaga oleh pihak Pas Pampres dari Indonesia maupun dan dibantu juga oleh pihak Pas Pampres dari Saudi Arabia. Dan untuk ring kedua, dari dalam hotel sampai dengan pagar dari Hotel Raffles, Jakarta ini dijaga oleh pihak TNI. Sebanyak 100 personil dikerahkan untuk menjaga hotel ini selama 24 jam non-stop. Dan juga untuk ring ketiga dan ring keempat dijaga oleh pihak kepolisian. Di mana terdapat 400 personil gabungan dari Polsek, Polres dan juga Polda Metro Jaya membantu untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan Kuningan. Dan juga tidak hanya di Hotel Raffles, Jakarta ini, melainkan di Hotel J.W. Marriott dan juga Hotel Ritz-Carlton, tempat rombongan Raja Salman singgah selama di Jakarta ini. Ada pun untuk agenda, pada hari ini terdapat 3 agenda Raja Salman, yaitu pada pukul 13 lewat 10 nanti Raja Salman akan berkunjung ke gedung DPR-MPR. Dan memberikan pidato selama kurun waktu kurang lebih 5 sampai dengan 7 menit dalam bahasa Saudi Arabia, bahasa Arab maksud saya. Dan juga tentunya terdapat penerjemah ke bahasa Indonesia. Dan pidato tersebut dibalas dengan ketua DPR RI, yaitu Setia Novanto. Dan usai dari melakukan pidato, Raja Salman beserta rombongan akan dijamu, jamuan makan siang di gedung DPR. Setelah usai dari singgah di gedung DPR tersebut, rombongan Raja Salman akan pindah ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan ibadah sholat. Didampingi oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Lukman Hakim. Dan usai dari sana, ia akan kembali ke hotel. Dan pada pukul 7 malam nanti ia akan melakukan kegiatan bilateral, yaitu antara Raja Salman dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala. Nah, untuk kondisi sekitar depan hotel tempat Raja Salman singgah ini, yaitu di sepanjang jalan Dr. Satrio, hingga saat ini kondisi lalu lintasnya masih lancar. Tidak terjadi kepadatan maupun kemacatan seperti biasanya. Jalan Dr. Satrio ini pada pukul saat ini biasanya terjadi kemacatan, namun berbeda hari ini masih lancar. Dan untuk informasi, nanti rombongan Raja Salman akan keluar dari hotel sekitar pukul 13. Dan bagi para pengendara yang nantinya akan melewati jalan Dr. Satrio, selama 30 menit kurang lebih jalanan sepanjang Dr. Satrio akan ditutup sementara sebelum Raja Salman keluar dari Hotel Raffles Jakarta. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan kembali ke studio, Ivo dan juga Rio. Terima kasih Priscila Siragar melaporkan langsung dari depan Hotel Raffles tempat Raja Salman menginap bersama rombongannya.